Hai guys Assalamualaikum bertemu lagi barang gua Maulana di video What is your reaction Oke hello everyone hi temen-temen semua apa kabar so guys di video kali ini gue mau Reaction untuk performance Siti Nurdianya di minggu ke-10 Gegar Paganza 10 wah udah masuk 10 eh separuh akhir ya dan kali ini menyanyikan dua lagu sekaligus btw lagu yang dinyanyikan itu apa ini Ayam dan Lape Oh kayaknya ini lagu India menti laga ke Ragnar nah susah kali lah oke Okay three two one let's go Ah Wow Oh ini lagu yang pertama itu ternyata lagu Ayan dan Lape ini kalau misalkan aku lihat ada apa namanya outfit yang digunakan tuh kalau di Indonesia kayak milik adat padang gitu ya karena apa sih rumah adat padang tuh kayak gitu kan dipakai nananya itu keren by the way Wah aku berharap banget sih kalau misalkan ada lagi challenge untuk menyanyikan lagu India tuh aku pengen banget itu ada salah satu pesetanya menyanyikan lagunya arindisi gitu ya ah kalau aku sih cana meriah sih untuk rekomendasinya oh siapa ya yang cocok banget menyanyikan lagu itu mudah-mudahan nanti adalah ya oke next aku baru denger sih lagunya ini Oh Oh seperti biasa sih By the way aku juga gak nyangka ya untuk Siti Nurdiani ini bisa sampai dengan eh apa namanya minggu ku 10 dan memang dia salah satu yang konsisten juga kayaknya memang beberapa kali ada di markah terendah tapi tetap bisa terselamatkan ya karena memang performance nya menurut aku tuh tidak terlalu menonjol tapi aman gitu untuk selalu performance nya tuh tidak ada kekurangan yang fatal gitu sehingga bisa tersingkir tapi Alhamdulillah sampai sekarang bisa masuk minggu ku 10 dan berarti masuk ke minggu akhir ya Wow Oh nice Ayam dan Lape aku baru pertama kali dengar lagunya jadi gak tau ini lagu yang memang dari mana tapi aku suka banget tadi untuk outfit tradisionalnya itu kayak menurut aku kayak adat minang gitu sih kalau di Indonesia kita ada juga yang seperti itu ya kalau di Malaysia adat seperti ini tuh adat dari daerah mana nih guys kalian nanti bisa bantu komentar juga ya oke kirain aku bakal lagu India dulu ya tapi ternyata lagu ayam dan Lapeh dulu dan Lapeh bener setelah itu baru lagu India wah oke ini lagunya dari yang tahun berapa untuk India nya nih oh my goodness wah keren banget sih aku suka banget outfitnya lucu banget tadi pas awal itu hijaunya hijau gelap gitu ya terus pas muncul lagi dengan lagu India wah keren banget sangat kayaknya ini untuk apa-apa namanya dancernya mungkin sama ya sama dancernya ketika Jacqueline Victor menyanyikan lagu India juga tapi aku gak tau pasti sih karena cuma sekilas gitu kan kayaknya bakil eh bakil lagi bakal keren nih untuk performansnya yaaah Nah memang menurut aku tuh baik dari lagu indianya maupun lagu ayam dan lapehnya tuh memang bukan lagu yang memang sekarang-sekarang ya Kayaknya memang awal 2000 atau mungkin 90-an Ya ini awal 2000 sih kalau untuk lagunya karena aku juga pas kecil udah mengenal lagu India Jadi kayak menurut aku ini awal 2000-an sih untuk lagunya Iban aku gak tau sih lupa lagi karena kan setiap ada dulu tuh kalau ada dengerin lagunya India tuh ada filmnya gitu ya Oh iya by the way bukan sih kayaknya untuk yang danser-nya ini bukan dancer yang ketika Jacqueline Victor perform Kayaknya untuk yang Jacqueline Victor perform itu kayak real orang mungkin Orang India tapi yang tetap di Malaysia gitu ya karena dilihat dari mukanya tuh bener-bener kayak orang India gitu Kayaknya kalau ini memang dancer seperti biasa tapi aku suka banget dengan konsepnya Nyambung banget ya antara ayam dan lapehnya sama lagu indianya Baik dari ornamennya warna-warnanya tuh bener-bener sangat India banget Nice India tuh seperti ini ya pas di bagian akhir Memang cocok banget sih bentuk lagu ini ditaruh dari pas bagian akhir Semuanya tuh bener-bener semakin keren banget Baik dari gensernya tadi Suaranya, ornamennya aku suka banget sih Oke thank you udah nonton dan selamat juga untuk Nana Udah bisa masuk ke separuh akhir atau memang udah minggu akhir ya Aku gak tau kira-kira aku tuh minggu ini tuh udah final gitu loh guys Tapi ternyata bukan Kayaknya minggu depan masih ada ya Oke thank you Assalamualaikum Sampai jumpa